hai 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 kembali lagi di channel jvoptof iya kembali kita ke reaction ini request banget dari kalian gak tau kenapa kenapa kalian merequosin nih padahal fuse nya juga agak gede gede amat jadi penasaran juga oke ini dia adalah Onyo gak sabar menunggu karya baru dalam lagu ciptaan baby rupiah waduh mantep iya loh dari serang legend dia minta dia minta atau sedang menunggu berarti memang mau dikasih berarti iya dijanjikan oke oke kita akan nonton seperti requestan kalian juga jangan lupa buat temen-temen mungkin yang belum subscribe langsung subscribe dan aktifkan loncengnya ini dia nyanyi jadi pertamanya itu ikin dulu lagu salah mencintai udah dikeluarin nih angkel salah mencintai udah dikeluarin salah paham di dengerin sama orang yang onyo saya kalau kalian mau tahu nanti keluarnya kapan pantengin aja terus iya mau bebusin jendre-jendrenya belum bisa dikasih aja ya jendre-jendrenya mungkin belum bisa dikasih tau ya iya karena ini yang angkel bilang dari lagu yang angkel yang bunga terakhir itu jangan sampai gitu ya tinggal rasanya gak enak dong aduh 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 itu bagian dari perjalanan tadi sempet onyo bilang gitu sayangnya bahwa apa tadi bilangnya yang sempet salah mencintai setelah dirilis ternyata baru jelasin kepada yang onyo sayang itu kesalahpahaman oh my god ini udah dikasih denger sama si onyo dan onyo onyo kan dikasih enggak kok onyo yang itu bukan itu nyoo oh my god gak pacaran dikasih enggak nyoo oke dong sini sekarang kita mau berangkat kita mau kemana nih kita mau shooting bye cici lagi belajar-belajar lagu ciptaan sendiri jadi mantap kacau deh dia nih kacau 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 ya amin lah semoga berhasil ya jadi sekarang kita udah sampai dimana nih ya oh my god dipesenin sama bos loh bosnya siapa ini oh sepatu baru ya sepatu baru ya Oh my god enggak boleh menekupu gini nggak gitu juga careless nyampe let's go let's go gimana hai uncle ini paling seneng lagunya uncle dan kemarin kita nyanyi iya itu bagus banget notasi nandanya itu tapi terlalu bewasa banget bukan ada yang lagu-lagu lawan ini nandanya nandanya anak muda banget musiknya itu cuman mungkin uncle caranya ini yang bener-bener atau aku kayak iya juga gitu kalau dinyanyi sama anak muda terus itu kelihatan lagu-lagu terima kasih atas itu itu udah nggak bisa siap ya udah kan abad kok adil siapa dong di rumah om di rumah om iya itu lagu gua interpretasinya tergantung bergantung serius banget loh serius banget ya iya kalau misalnya dia masih ngembet-ngembet kalau dia nyanyi pasti mau ngembet cinta sekali itu pasti ngembet dan ngembet cinta pasti paling susah uncle bikin kain musiknya itu di suara yang mana kan ada suara tinggi ada suara rendah uncle paling susah itu cari lagunya atau apa hmm paling susah ya karakter ya karakter karakter ya karakter gimana caranya kalau kita jadi penyanyi kita bisa bisa ngecai-ngembet cinta yang balik caranya gimana supaya punya banyak yang harus sulal-lalu kita kita harus bikin lagi tuh harus kayak gimana gila ya cara bikin lagi tuh harus kayak gimana enak jangan dipaksa aja cuman ya artinya kita bukan bukan pekerjaan yang menurut home ya menurut uncle bukan pekerjaan yang bisa pelajari pengalaman pribadi ya kalian harus bakat sih bakat ya setelunya bakat terus itu baru di asa nah biasanya ya memang nggak bisa dipaksain gitu nggak bisa dipaksain biasanya di asa yang kita asa tuh perasaan kita gitu ini kalau uncle ya kalau yang lain-lain mungkin ada ada pengarang lagu yang apa dirumusin gitu jadi dia capok lagu sini, capok lagu sini, capok lagu sini, capok lagu sini dia bikin kayak rumus kalau dia bisa ngomongin setelah ada juga gitu tapi kalau Onyo nulis lagu udah hampir 8 lagu yang udah ditulis Onyo dengerin dulu misalnya Onyo bikin lagu ini ilmu banget sih dibikin adanya kan buat Onyo lirik dulu berarti lirik dulu ref dulu berarti Onyo punya jadi dengerin lagu orang dulu ada nggak ya kalau Onyo bikin ada yang gini ada sama anak orang lain nggak ya dengerin dulu lagu dicari lagu yang udah paling lama banget dengerin lagi ada yang samanya nggak ya nah kalau Onyo kalau misalnya ada yang sama gitu ke district sendiri akan diulang lagi nggak bisa kalau ada yang misalnya ada chord yang sama-sama refnya sama mungkin cuma sedikit tapi sama gitu kayak ya jangan deh cari ngadain-ngadain deh masih ragu sendiri udah bikin lagu juga ya? bikin lagu? kan lagu yang salah bikin tanya Onyo ya ini aku yang bikin lagunya Nailah aku yang bikin itu salah mencintai tentang Nailah ah iya ah iya ah iya ah iya jadi sebenernya jadi Om Devi berani loh bikin lagu ini tentang tentang cinta iya jadi jadi sebenernya jadi sebenernya jadi sebenernya jadi sebenernya ee tapi Onyo juga ciptainnya lagu buatahaya bunda juga ada oh iya cuman kalo om Nailah yang salah mencintai di dialogin ya salahnya 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 jelasin yoh emang Onyo pernah cinta cuma salahnya yang bajar lah anak muda aduh iya iya cuman masalahnya makanya gue salah paham yoh sebenernya kan lagunya jawaban Om Beb jadi salah mencintai sama salah aku iya salah aku jadi dua lagu yang diciptain sama dia itu jadi kayak harusnya trilogi aku ada salah aku jadi ngambung sebenernya salah aku iya ada salah aku yang sesudah oh Nailah itu jadi pertamain anaknya mas Eko 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 Patrio jadi Onyo itu tulisnya pertamanya salah mencintai dulu terus akhirnya di klarifikasi jadi salah aku jadi udah ketahuan wah salah paham terus lagu lagi nih salah aku salah aku tapi yang salah mencintai naik salah mencintai naik juga salah aku juga naik yang salah mencintai sama beda 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 gumpir kalau yang Salam Cintai Onyo ya Onyo nyanyi jadi pertamanya itu ikin dulu lagu Salam Cintai udah dikeluarin nih Anggel Salam Cintai udah dikeluarin ya kakaknya salah paham di dengerin sama orang yang Onyo saya kan iya 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 i Mungkin pas Anet liat denger Onyo gitu pas BTSnya mungkin langsung diterpon Karena kan Onyo kan pasti yakin banget lagu ini udah ukapan saat ini ya hatinya gitu Tapi selalu diklarifikasi oleh Anet Aduh aku ulang lagi deh Ulang Aaaaaaah Oke Aaaaaaah Aaaaaaah Bia Bia Lagu ini baca apa? Ya aku... Eh aku udah punya pacar loh katanya Wah salah paham Langsung mati teleponnya tulis lagi lagu lagu Atau punya orang Dikasih ke orang nyanginya Langsung nilisnya 2 minggu selain itu Mungkin nilis Langsung nilisnya 1 minggu selain aku Makanya deh Jadi lagu Lagu Naila itu lagu meng...